Setali tiga uang, ancaman kekeringan juga mulai dirasakan warga Gerobokan. Beberapa sumur desa mengering, sehingga warga terpaksa membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Musibah kekeringan mulai menyebar di sejumlah desa Kabupaten Gerobokan. Seakan jadi langganan, sumur-sumur warga di desa Panunggalan mengering saat musim kemarau tiba. Sudah tiga bulan, warga mengalami kesulitan air, sehingga harus membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Satu tandon air 3.000 liter, warga harus membayar 50.000 rupiah untuk kurun waktu dua minggu pemakaian. Sudah tiga bulan, Mas, tidak ada hujan, sumur-sumur pada kering. Beli itu satu torem, empat bis, hanya dua minggu. Sudah sulit cari uangnya, beli air terus. Kalau terata masyarakat sini, air itu dari mana? Dari hujan, tidak ada sumber. Tidak ada pump, tidak ada pump, tidak ada sumber. Kalau tidak jalan, ya sumbernya kering. Tidak adanya fasilitas air PDAM yang merata, membuat warga tak punya pilihan lain selain membeli air. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat lebih aktif untuk segera menyelesaikan permasalahan tahunan ini. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.